Intro Setelah diringkus di kediamannya di wilayah Cipinang Selatan, Jatinegara Jakarta Timur pada 12 Agustus lalu. Polisi langsung menetapkan kakek berinisial U sebagai tersangka kasus pelecehan anak di bawah umur. Tim Reskrim Polres Metro Jakarta Timur juga menyita satu sepeda ontel berwarna merah, serta satu set pakaian berupa baju batik berwarna kuning, celana hitam, dan topi yang digunakan tersangka saat melancarkan aksi tak bermoralnya kepada seorang siswi sekolah dasar. Tersangka tak dapat mengelak lagi, karena wajahnya terekam dengan jelas saat melecehkan korban yang diketahui masih berumur tujuh tahun. Dalam kesehariannya, tersangka dikenal warga bekerja sebagai tukang servis sofa keliling, yang biasanya berkeliling menawarkan jasanya menggunakan sepeda ontel merah di wilayah Cipinang, Jatinegara Jakarta Timur. Dari hasil introgasi polisi, kakek berusia 72 tahun ini tega melecehkan korbannya yang masih di bawah umur lantaran tak bisa mengontrol hawa nafsunya. Tidak ada penolakan dan mengakui perbuatan yang dilakukan pada anak kecil. Untuk pengakuan dari pelaku, motifnya ini apa sih Pak? Motifnya karena, apa istilahnya itu, kalau hasrat ya. Karena yang bersangkutan melihat anak kecil, terus hasratnya naik, makanya yang bersangkutan melakukan itu tersebut. Tim CSI RTV berkesempatan bertemu dengan tersangka dan menggali sejumlah informasi terkait perbuatan tersangka yang dianggap di luar kewajaran. Saya pulang-pulang keiring pakai sepeda. Ada anak bertiga, laki dua, perempuan satu yang kecil itu, yang penyebuti. Maka begitu, koyak motor kan, yang sekerik. Dia ke situ aja tuh dekat pos, enak duduk. Yuk bareng sama Pakai yuk, ngikutin. Kita terus, dia belakang, bisa nge-jong-jong nih. Coba buat jurnal buru-buru, bernah ada motor gitu. Duduk situ, gitu. Biasanya udah berapa puluh tahun saya rumah tangga, bulan-bulan. Baru itu jual, gitu doang, gitu. Senang waktu itu, sama anak kecil gitu. Benar, baru pertama? Pertama, sama anak kecil benar. Demi Allah. Apapun alasannya, tindakan yang dilakukan tersangka kepada korbannya tidak bisa dimaklumi. Alhasil, ia pun terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara, karena juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nanti kita proses, dan ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara. Ini harus dilakukan khusus di mana jangan sampai pelaku ini mengulangi lagi. Karena dari Polis Menteri Jakarta Timur sudah pernah menangani kasus yang sudah pernah dilakukan dan terjadi lagi, dia melakukan lagi setelah keluar dari penjara. Tim CSI pun mencoba melacak kekediaman tersangka di wilayah Cipinang Selatan, Jatinegara Jakarta Timur, untuk mengetahui kepribadian dan keseharian pelaku. Tak sulit bagi kami untuk mengetahui keberadaan rumah tersangka, lantaran berita soal aksi tak pantas pelaku telah menjadi buah bibir warga. Namun saat kami menyusuri lorong permukiman warga menuju rumah tersangka, tak ada satupun warga yang mau berkomentar terkait kasus yang menimpa tetangganya itu. Iya, nggak apa-apa, baru mau tanya aja. Kami pun bertemu dengan pengacara tersangka, Mas Furmufti. Menurutnya, pihak keluarga terkejut begitu mengetahui KKU terjerat perkara hukum yang berat berupa kasus pelecehan. Dalam kesehariannya, KKU dikenal sebagai pribadi yang baik. Ia memiliki seorang istri, enam anak dan lima belas cucu, sehingga membuat seluruh anggota keluarganya hingga kini masih tak percaya jika KKU terjerat kasus pelecehan. Keluarga sangat kaget, bahkan istrinya sampai pingsan. Kadang sudah tua juga istrinya, jadi sampai pingsan dua kali mendengar berita itu. Anak-anak juga pada tangisan semua. Pada menceritakan bahasanya, Bapak tidak pernah seperti itu selama ini. Jadi baru kejadilan ini, kali ini. Dan makanya dipertanya, ada apa sebenarnya dengan kondisi Bapak saat itu? Kok bisa sama anak kecil begitu? Cucunya pun Bapak sudah banyak. Jadi, merasa anak-anak maupun istrinya merasa aneh. Ada hal apa? KKU kini hanya bisa meratapi kesalahannya. Tapi, apa mau dikata? Nasi sudah menjadi bubur. Aksi pelecehan yang ia lakukan terhadap korban yang masih duduk di kelas 1 SD, menyeretnya kebalik jeruji besi. Akibat tak bisa menahan hawa nafsu, KKU akhirnya terjerumus pada persoalan yang pelik di ujung usianya yang semakin rentak. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!